Mona Lisa Salah satu lukisan paling fenomenal sepanjang jaman. Masterpiece dari Leonardo da Vinci ini seakan memiliki sihir yang memikat banyak orang. Saking menariknya, potret seorang wanita yang memiliki wajah animatik atau misterius ini sempat dicuri. Beberapa lukisan yang mirip Mona Lisa juga muncul di beberapa negara. Penelitian terbaru membuktikan bahwa ada wajah lain yang tersimpan di balik wajah wanita di dalam lukisan Leonardo da Vinci ini. Ketika mulai melukis pada 1503, Leonardo tidak pernah menyebut nama lukisan ini. Namun dia selalu membawa lukisan ini kemanapun dia pergi. Beberapa orang menamakan wanita dari Firenze. Ada juga yang memberi judul seorang wanita bangsawan dengan kerudung tipis. Nama Mona Lisa berasal dari biografi Leonardo da Vinci yang ditulis oleh Giorgio Vasari yang terbit pada 1550, 31 tahun setelah Leonardo meninggal dunia. Di buku tersebut diceritakan bahwa wanita dalam lukisan ini adalah Lisa Gerardini. Mona berarti nyonya pada bahasa Italia. Jadi Mona Lisa berarti nyonya Lisa. Selain Mona Lisa, lukisan ini juga dinamakan La Gioconda yang artinya wanita riang. Nama ini disematkan karena senyumnya yang misterius itu. Sejak abad ke-19, nama Mona Lisa diterima secara luas untuk lukisan ini. Potret wanita yang digambar Leonardo da Vinci ini juga menjadi misteri yang menimbulkan kontroversi. Ada beberapa orang yang diduga menjadi model pada lukisan tersebut. Lisa Gerardini merupakan wanita pertama yang diduga menjadi model lukisan Mona Lisa. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, nama wanita ini muncul pada buku biografi Leonardo da Vinci. Lisa merupakan dugaan yang paling masuk akal karena kedekatannya dengan Leonardo da Vinci. Lisa Gerardini merupakan wanita sederhana yang tinggal di gang sempit di kota Florence. Rumah orang tuanya berseberangan dengan rumah ayah Leonardo da Vinci yang merupakan seorang notaris. Suami Lisa Francesco del Giocondo merupakan salah satu klien dari Mester Piero Frosino di Antonio da Vinci, ayah dari Leonardo da Vinci. Francesco meminta Leonardo untuk melukis potret istrinya yang sedang hamil sebagai persiapan kelahiran anak kedua mereka. Para pelitian menemukan tanda kehamilan itu dari posisi tangan yang bersandar di perut bukan di kursi. Namun tidak diketahui apa alasannya, Leonardo da Vinci tidak pernah menyerahkan lukisan ini ke tangan Francesco. Dia malah membawanya kemanapun dia pindah. Ketika Leonardo meninggal, ia mewarisi lukisan ini kepada muridnya, Salai, yang kemudian menjualnya kepada Raja Francis I. Karena tidak pernah dimiliki oleh Francesco, masyarakat meragukan bahwa Mona Lisa adalah Lisa istri Francesco. Tokoh lainnya juga menjadi model Mona Lisa adalah Isabella of Aragon, Ratu Milan. Leonardo pernah bekerja sebagai pelukis Kerajaan Milan selama 11 tahun. Selain itu, ada kemiripan Mona Lisa dengan lukisan Ratu Milan ini. Pakaian yang dipakai Mona Lisa juga dianggap pakaian Kerajaan Milan. Dugaan yang paling mengejutkan adalah, Mona Lisa merupakan potret wajah Leonardo sendiri namun dalam versi wanita. Susan Dorothea White menggabungkan lukisan Leonardo da Vinci pada lukisan Mona Lisa dan menemukan kemiripan wajah keduanya. Misteri kemunculan lukisan-lukisan duplikat Mona Lisa setelah Leonardo da Vinci meninggal, muncul beberapa lukisan yang mirip sekali dengan lukisan Mona Lisa. Salah satu di antaranya diduga dibuat oleh Leonardo da Vinci sendiri. Mengapa dia membuat tiruan lukisannya sendiri? Inilah lukisan tiruan Mona Lisa yang paling identik dengan aslinya. Lukisan ini disebut Isle World Mona Lisa, ada juga yang menyebutnya Mona Lisa versi muda. Karang mukanya terlihat 10 tahun lebih muda daripada lukisan Mona Lisa asli. Senyumnya juga lebih sumringah dibandingkan dengan lukisan aslinya. Lukisan ini muncul ketika lukisan Mona Lisa dicuri dari tempat penyimpanannya. Ditemukan pertama kali oleh kolektor seni Inggris Hugh Blacker pada 1913. Blacker membelinya dari keluarga bangsawan dan menyimpannya di sebuah studio Elward, London yang akhirnya disematkan pada nama lukisan tersebut. Sejak ditemukan, lukisan ini menuai kontroversi. Ada yang menyebutkan lukisan ini dibuat oleh Leonardo da Vinci sendiri. Dasar dari anggapan ini adalah bentuk dan letak lukisan hampir sama. Latar belakang memang jauh berbeda, namun perhatikan sosok wanita yang ada di lukisan tersebut. Mata, dagu, hidung berada pada posisi yang sama. Dari situ, para ahli berpendapat bahwa hanya pelukis aslinyalah yang bisa melakukan hal setepat itu tanpa menggunakan teknologi modern. Ada juga yang beranggapan, lukisan ini dibuat oleh murid Leonardo da Vinci yang hampir setiap hari berada di studio Leonardo. Tidak hanya di Inggris dan Perancis, tiruan Mona Lisa juga muncul di Rusia. Apakah lukisan tersebut asli? Saksikan kelanjutannya esok hari hanya di On The Spot. Terima kasih telah menonton!